Assalamualaikum teman-teman semuanya selamat pagi hari ini aku mau menjawab salah satu teman dia meng-inbox katanya minta tutorial buatkan roti goreng modal 1000 bisa dijual 2000 jadi dia bakal dapat untung 1000 ya 1000 nah untuk video selengkapnya cek yuk oke untuk resetnya ini sangat lembut dan juga mudah bikinnya ya yuk lanjut masukkan ragi atau permipan 1 sendok teh atau setara dengan 4 gram ambil air 180 ml lalu tuangkan ke dalam mangkok boleh air dingin ya dan gula 50 gram atau bisa dikurangin jika yang gak suka manis lalu diaduk sampai gulanya larut ada 2 butir telur utuh ini ukuran besar ya kalau ditimbang itu dia seberat 55 gram tapi jika telurnya kecil nanti akan berpengaruh kepada adonannya tapi kalau tidak ada telurnya ukuran besar boleh pakai telur yang kecil tapi 3 oke lanjut diaduk-aduk sampai semuanya tercampur rata ya karena kalau tidak tercampur rata itu nanti rotinya ada yang mengembang dan ada yang tidak mengembang adonannya itu nanti tidak rata kalau sudah tercampur rata lalu masukkan tepung terigu 500 gram atau setengah kilogram untuk tepungnya sesuai selera mau dimix dengan protein tinggi dan protein sedang mau protein tinggi semua juga tidak apa-apa tapi aku sarankan untuk jual yang ekonomis aku pakai protein sedang ya tapi jika ini buat dimakan sendiri pakai protein tinggi juga lebih lembut lebih premium oke ini sudah tercampur rata lanjut aku uleni menggunakan tangan diuleni sampai adonannya itu benar-benar tercampur rata ya seperti lembab gitu kalau sudah lembab adonannya lalu masukkan 50 gram mentega atau margarin dan beri sejumput garam tips dari aku ya kalau adonannya itu belum tercampur rata atau belum lembab itu untuk mentega dan garam itu jangan dicampur dulu ya untuk mengurangi resiko ragi tidak aktif lanjut uleni sampai benar-benar kalis ya untuk menguleni pakai manual memerlukan waktu sekitar 15 menit tapi kalau ada mixer boleh ya pakai mixer itu akan cepat sekitar 7 menit oke ini setelah 15 menitan aku uleni ini adonannya sudah kalis ya lalu bulatkan adonan dan pindahkan ke meja kerja fungsi dari membulatkan adonan seperti ini hanya untuk merapikan saja ya sebenarnya langsung ditimbang juga boleh dan hasil membulatkan ini adonannya jadi rapi dan lebih mudah untuk dibagi ini aku bagi adonan menjadi 24 biji kalau punya timbangan boleh ditimbang pakai timbangan biar sama rata kalau untuk pakai timbangan gram nanti ditimbangnya seberat 15 gram untuk jualan harga seribuan lalu lanjut bulatkan adonan atau ronding adonan sampai permukaan itu mulus ya supaya lebih halus yang dimaksud lebih halus itu untuk serot rotinya nanti lebih halus lebih rongganya itu lebih kecil-kecil seperti roti ya dan teknik ini justru membuat rotinya itu bertahan sampai 3 hari lembutnya oke lanjut bulatkan semuanya sampai selesai ya kalau semuanya sudah dibulatkan lalu istirahatkan selama 10 menit ya jangan lupa ditutup dengan plastik atau dengan kain bersih tapi aku lebih suka ditutup dengan plastik karena dia itu lebih lembab hasilnya itu lebih bagus boleh langsung dimasukkan ke dalam box donut juga bisa ya ditutup itu fungsinya untuk melembabkan kulitnya supaya tidak kering nah ini dia ada pisang yang sudah aku potong-potong dan seres untuk pisangnya boleh pakai bebas pisang apa aja dan ini seresnya seres coklat boleh ditambahkan dengan keju kalau untuk yang jualan lebih mahal karena ini jualannya seribu jadi cuma seres aja pastikan untuk pisangnya benar-benar matang ya nanti tidak keras untuk di dalam roti gorengnya itu oke ini mulai mau aku isi pertama ambil satu adonan donat atau roti goreng lalu lebarkan seperti ini ya jangan salah untuk adonannya jangan kebalik kalau sudah dilebarkan lalu masukkan seres lalu masukkan pisang dan cubit-cubit perlahan seperti ini ya cubit-cubit sampai benar-benar semuanya rapat supaya nanti pasti goreng tidak pocol kalau sudah dicubit-cubit agak ditekan supaya nempel ini aku lanjut untuk mengisi semuanya sampai selesai kalau roti gorengnya semuanya sudah diisi lalu diamkan untuk setengah mengembang ini aku istirahatkan selama 20 menit dan ini aku lanjut siapkan tepung terigu lalu beri air sedikit ini ini untuk bahan celupannya nah teksturnya seperti ini larutnya setelah 20 menit telur ambil adonan roti gorengnya celupkan untuk memegangnya pelan-pelan supaya tidak kempes lagi nah ini lanjut ditepungkan atau dilumuri dengan tepung roti lakukan semuanya sampai selesai oke lanjut ini diistirahatkan lagi selama 25 menit atau sampai mengembang sesuai keinginan tapi jangan sampai lama-lama ya nanti over-propping untuk paling lama diistirahatkan itu kalau roti goreng ada dua metode untuk yang pertama istirahatkan selama 20 menit setelah setengah mengembang lalu lanjut glumuri dengan tepung roti nah kalau semuanya sudah ditepung roti lalu lanjut istirahatkan lagi selama 30 menit dan kalau sudah mengembang lalu lanjut goreng untuk menggorengnya api sedang jangan besar-besar untuk apinya nanti roti gorengnya cepat gosong untuk roti gorengnya kalau sudah agak kekuningan itu tandanya sudah matang karena kalau masih putih nanti dia bakalan kempes lagi oke ini roti gorengnya semuanya sudah digoreng sudah matang semua nah untuk teksturnya bisa dilihat sangat lembut seperti kapas seperti roti dijamin jualannya pasti bakalan laris karena ini rasanya sangat enak aku tiap hari jualan roti goreng dan alhamdulillah selalu habis oke sekian terima kasih sudah nonton video sederhana aku untuk yang sudah nonton sampai selesai semoga diberi kesehatan dan kelancaran semoga berkah semoga bermanfaat selamat mencoba wassalamualaikum selamat 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 selamat